Pada tanggal 4 November kemarin, momen berbahagia kembali dirasakan oleh istri dari Anang Hermansyah, yakni Ashanti. Ayah dari Aurel, Azriel, Arshi, dan juga Arsya ini pun merayakan ulang tahun sang istri. Bertempat di kediaman Anang dan Ashanti, mereka pun menceritakan acara yang dilakukannya. Sebenarnya gak ada syukuran yang sampai heboh-heboh gitu, karena kan memang aku baru-baru dari rumah sakit tiga hari ini, terus lagi bergadang terus tiap malam karena alhamdulillah yang ini kan aku ngasih-ngasih eksklusif gitu. Jadi bener-bener tiap 2 jam, jadi lagi memang capek-capeknya. Terus ulang tahun, orang semalam aja aku bener-bener lupa. Aku ulang tahun, kalau gak mereka yang tiba-tiba surprise gitu. Jadi hari ini aku pikir, ah karena ada pengajian, terus mau sekalian bikin, karena Arshi baru lahir, sekalian bersyukur gitu, kita mendingan pengajian, udah pulang ke rumah dengan aku melahirkan kemarin lancar, selamat ibu dan anak, semuanya. Jadinya, kayaknya mendingan ngelakuin sesuatu yang ngaji aja gitu, untuk mensyukuri masih diberikan kesehatan. Ada sesuatu yang spesial di ulang tahun Ashanti kali ini. Sang anak, yakni Aurel dan Azriel Hermansyah, memberikan kado dari hasilnya sendiri. Dan hal itulah yang membuat Ashanti bersyukur memiliki anak seperti Aurel dan Azriel. Lalu hadiah spesial apa saja yang didapatkan Ashanti dari keluarga tercintanya itu? Hadiahnya Arshi itu, Arshi. Ada hadiahnya. Jangan itu, dia yang paling gak bisa dinilai itu, Arshi. Dan memang kayaknya mau tanang gitu ya? Laki-laki lagi, itu kan? Dia tuh dulu, dari dulu paling banter ngasih aku sepatu ya, Aurel, sepatu gitu apa. Diceritain dong kamu dikasih apa sekarang? Tak, oh iya dikasih tas. Aku marah banget karena, iya kan kakak baru punya uang, hasil dia kerja. Jadi aku mikirnya, kak ngapain sih beli mahal-mahal gitu kan? Kayaknya, apa ya, mendingan disimpen buat dia, ditabung gitu. Dia gak kok pengen bikin bunda happy. Jadi, nah itu kan coba, kan itu suatu hal yang belum tentu orang lain kepikiran gitu. Jadi aku mau marah juga, ini anak punya perhatian yang tinggi banget, sampai dia punya uang seberapa yang dia punya pun bisa dikeluarin semua untuk beli barang itu gitu. Jadi aku yang, ini anak kok aneh banget gitu. Yang penting buka seneng, aduh itu tuh terharu banget. Lalu menurut Anang sendiri, adakah perubahan yang dirasakannya selama menjalani Batra berumat tangga dengan Ashanti selama lima tahun ini? Banyak, banyak, banyak perubahan. Dia semakin mengerti posisi, dia semakin mengerti suaminya, dia semakin mengerti anak sambungnya, dan dia semakin mengerti juga anaknya yang arsi. Nah, itu aku bilang manajemen dia mengatur itu bukan manajemen muda yang harus dia rewatin, karena dia masih cantik, dia masih perjalanan karirnya bagus, umur masih 33, saya rasa dia masih bisa berusaha lagi, kalau mau. Artinya, dia pun harus mengeram cita-cita yang beberapa dia harus rem, dan mungkin dia tidak akan lakukan. Tidak akan lakukan, bahwa, oh aku batasannya sampai di sini. Padahal aku sebagai suami memberikan kebebasan itu. Selama aku cuma pesannya bahwa, kamu ngertiin kamu punya suami dan ibu. Dan bagaimana Ashanti memaknai hari ulang tahunnya yang terbilang sangat spesial kali ini. Aku tuh kalau meminta apa-apa lagi sama Allah, lu udah dikasih yang begini nih, aku udah merasa bahagia banget. Jadi kadang kalau aku mau meminta suatu hal yang lebih lagi tuh, hanya ada di dalam doa aku, tapi nggak terjadi pun, ya aku nggak ngoyo yang, oh pokoknya Allah aku harus begini-gini, nggak. Karena bagi aku, Alhamdulillah aku sehat, punya umur panjang, buat menemani anak-anak sampai dewasa, aku punya keluarga yang Alhamdulillah menurut aku sangat bahagia, ya. Artinya bukan bahagia yang aku memaksakan, yaudah nih gue harus bahagia nih, udah terlanjur gitu, nggak. Tapi aku memang merasa di posisi yang aku happy, gitu. Punya anak-anak yang luar biasa, punya suami yang... Ya beginilah. Sampai jumpa.